Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Geratan Akbar Ani Ngasri tak sangka terima pingat kebesaran diundang majlis istiadat semasa di Mekah. Berkat usaha dan sumbangannya kepada masyarakat pelakon datin Ani Ngasri dikaruniakan Darjat Kastriya Mangku Negara oleh yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Al-Mustafa Bilal Shah sempena istiadat pengaruniaan Darjat Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan di Istana Negara Kuala Lumpur pada Kamis. Bersyukur atas karunia pingat kebesaran itu Ani atau nama sebenarnya Nazira Ngasri 39 memberi tahu dia sudah menerima anugerah berkenaan pada 2022. Bagaimanapun memandangkan negara sedang berdepan dengan pandemi COVID-19 majlis penganugerahan itu terpaksa ditangguhkan sehingga Julai. Pertama kalinya, alhamdulillah syukur saya pun sebenarnya tidak menyangka diberi pingat kebesaran ini. Sebenarnya anugerah ini saya terima pada tahun 2022 tetapi disebabkan PKP ia terpaksa ditangguh dan dibawa ke tahun ini katanya ketika dihubungi MSTAR. Dalam pada itu pelakon drama Cili Padi ini memberi tahu dia menerima surat pengesahan dan undangan istiadat penganugerahan itu sewaktu menunaikan ibadah haji pada Jun lalu. Macam kita semua tahu kadangkala ada juga pengiktirafan yang tidak sah dan semasa dimaklumkan tahun lalu hanya redah sahaja. Tapi syukur alhamdulillah sewaktu saya di Mekah tempoh hari saya dapat surat pengesahan itu sekali lagi makanya betul lah saya telah menerima pingat itu ujurnya. Sementara itu Ani berkata pengiktirafan yang diterima ini sedikit sebanyak dapat menyuntik semangatnya untuk lebih memberikan sumbangan dan bakti kepada masyarakat. Dia juga akan meneruskan kerjaya dalam bidang hiburan dan dalam perancangan untuk menerbitkan lebih banyak lagi film semestinya apabila sudah mendapat penghargaan begini ia merupakan satu suntikan semangat yang mendorong saya untuk lebih menabur jasa kepada bangsa, negara, dan agama. Alhamdulillah saya sudah menghasilkan sebuah film daripada syarikat saya sendiri mungkin selepas ini saya dapat menghasilkan lebih banyak lagi film katanya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!